Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh aja kita menuju Indomarkt dan utarakan maksud dan tujuan kita untuk isi saldo Shopify melalui Indomarkt saja kita datangi kakak kasirnya untuk cara dan tutorialnya lihat di layar sebelah kiri anda ya masuk ke akun shopee kita kemudian kita klik disini ada bagian isi saldo kita buka dulu untuk menuju ke menu top-upnya atau isi saldonya Oke disini terlihat beberapa menu kita klik saja isi saldo kemudian disini ada beberapa pilihan karena kita akan isi saldo atau top-up Shopify di Indomarkt kita kunci dan klik bagian Indomarkt kemudian kita konfirmasi kemudian kita konfirmasi langsung untuk mendapatkan kode token dan pilihan nominal yang akan kita saldonya akan kita isi jumlah nominalnya tersedia antara 20.000 sampai 500.000 rupiah di sini pilih saja untuk maksimal top-upnya silahkan tanyakan saja kakak kasirnya berapa harian nominal top-up atau isi saldonya kemudian kita bayar sekarang Oke disini terlihat kode pembayarannya kita kasihkan saja ke kakak kasirnya ya boleh dicatatkan boleh disebutkan satu persatu untuk lebih simpelnya kita berikan saja bersama HPnya Oke kita berikan saja kode pembayarannya kita tunggu proses penginputannya tunggu sampai proses selesai nanti dikenakan biaya admin ya untuk update terbarunya kita siapkan uang yang akan kita top-up kan disini saya top-up sebesar Rp50.000 nanti kita siapkan juga biaya top-up nya ya Iya betul Oke kita berikan saja Oke top-up berhasil kita ditandai dengan diberikan instruksi ini ya kita tinggal klik Oke saja Oke saldonya bertambah centang oranye centang oranye centang hijau ya ya Oke top-up Shopee Pay langsung ke Indomart telah selesai cukup mudah dan gampang semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati